Hai, co-friends. Di sini kita memiliki pertanyaan tentang getaran. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan sumber getar? Ya, bagaimana cara menjawabnya di sini? Ya, sumber artinya penghasilnya itu apa, dan getar itu artinya getaran. Artinya, kakak bisa tuliskan di sini, secara pengertian, sumber getar itu adalah sumber suatu gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Karena definisi dari getaran kan gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, sumbernya itu apa? Sumber itu adalah penyebabnya atau penghasilnya itu apa. Siapakah yang menghasilkan getaran tersebut? Nah, jadi sumber getar adalah sumber satu gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Dan contoh dari sumber getar itu apa? Contohnya, dawai gitar. Dawai gitar itu ketika kita petik, maka dawainya akan bergetaran. Nah, karena dawainya bergetar, otomatis kita bisa anggap dia sebagai sumber getar. Lalu ada ayunan bandul. Ayunan bandul di situ kan, ada yang mengayun itu di situ. Nah, dia kita sebut juga sebagai sumber getar. Karena bisa melakukan gerakan bolak-balik. Lalu air laut. Air laut kenapa bisa sumber getar ya? Karena kalau kita lihat, kalau misalnya ada ombak itu, maka nanti kapal yang berada di luar tersebut akan naik turun. Nah, gerakan naik turun ini, gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan juga. Kita bisa anggap sebagai gelombang. Karena gelombang merupakan getaran, maka air laut juga kita bisa anggap sebagai sumber getar. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Misalkan udara. Misalkan di alat musik seruling, nah gitu-gitu kan. Kalau klarinet, kalau kita tiup, kenapa dia bisa menimbulkan bunyi? Karena ada getaran di situ. Apakah yang masih kan getaran di situ? Yaitu udara. Karena udaranya bergetar. Maka udara juga merupakan sumber getar. Dan masih banyak lagi. Oke, co-friends. Sekian pembahasan kita terkait sumber getar ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.